Intro Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Intro Intro Dan kali ini kita akan membahas Atau membuat atau memanipulasi sebuah foto Dengan efek abstrak Dengan menggunakan brush Dengan cepat dan mudah Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Kita akan mencoba membuat seperti ini Ini saya menggunakan 4 buah brush Yang pertama adalah Color Splash Brush Berikutnya kita menggunakan Pixel Brush Dan kita juga akan menggunakan Water Color Brush Dan Star Brush Jadi 4 buah brush tersebut Kita akan membentuk seperti ini Efeknya Sebelum memulai tutorial ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Bagi teman-teman yang belum berlangganan Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Atas supportnya selama ini Sukses selalu untuk teman-teman semua Baik kita mulai bagaimana cara membuat tutorial seperti ini Saya buka Photoshop Baik Langkah pertama yang kita buat adalah Kita buat sebuah dokumen File New Dengan ukuran Lebarnya 2500 pixel Satuannya Tingginya 1700 pixel Resolusi 200 Background contentnya Pilih putih Saya pilih putih Terus settingan yang lainnya sama Saya OK Nah langkah berikutnya Kita akan memasukkan background Yaitu Paper texture Agar gambarnya masuk ke dokumen kita Di sini Menunya adalah Pile Pledge Bukan Pile open Kalau pile open dia akan menciptakan dokumen baru Berarti Pile Pilih Pledge Ini yang kita masukkan Paper texture sebagai backgroundnya Baru Pledge Masuk ke sini Tercipta sebuah layar baru Namanya paper texture Kita akan besarkan Kita perhatikan Terus bawahnya ini kurang besar Tekan shift dan alt pada keyboard Besarkan seperti ini Sudah full dia Sesuai dengan dokumen kita Di enter atau di centang di sini Oke Sudah seperti ini Nah Background ini kurang gelap Atau kurang abu-abu Saya akan coba merubah Menjadi sedikit abu-abu Masih pada layar Paper texture Arahkan pointer Anda Ke sini Create new fill or adjustment layer Klik di sini Pilihnya adalah Black and white Nah perhatikan di sini Ini sudah mulai berubah Agak ke abu-abuan Atau sedikit hitam Kita geser Yellownya sedikit ke kiri Gini Oke Kalau misalkan kurang hitam Kita bisa menggeser Rednya Di sini Sesuai dengan keinginan Teman-temannya Cukup seperti ini Oke cukup Ini saya close Akan tercipta Sebuah layar baru Di sini yaitu Ini Black and white Untuk penerapan pada Pada layar Paper texture ini Oke Nah langkah berikutnya Kita ambil gambar lagi Atau gambar yang Ingin kita edit Atau foto yang ingin kita edit Pilih menu file kembali Pilih pledge Saya ambil contoh gambar ini Saya pledge Akan tercipta Sebuah layar lagi Di sini Namanya Model 1 Sesuai dengan Nama gambar Yang akan kita masukkan Besarkan gambarnya Dengan cara Shift ALT Berbarangan Ditekan Baru geser ke Bawah seperti ini Kanan kirinya akan Membesar juga Seperti ini Cukup Lepas Enter Atau di Centang Berikutnya layar ini Layar model 1 Klik kanan Pada layar model 1 Klik kanan Pilih Restress Layar Agar dapat kita edit Nah berikutnya Setelah Di restress Layar Baru klik kanan Kembali Pilih Convert to Smart Object Ini akan kita gunakan Untuk Gambar-gambar lain Dengan menggunakan Editan yang sama Jadi bisa kita fungsikan Nanti di akhir Video ini akan saya Jelaskan Bagaimana cara Menggunakan Edit yang telah kita buat Sudah seperti ini Berikutnya Masih aktif Layar model 1 Ini Baru klik ini Add Layar March Akan ada penambahan Di sini Pada layar model 1 Sebuah kotak putih Di sini Baru kita balik Atau kita sembunyikan Gambar ini Dengan cara Ctrl I Pada keyboard Ctrl I Setelah kita Ctrl I Yang awalnya Kotaknya putih Menjadi Hitam Seperti ini Nah langkah berikutnya Kita akan Menampilkan Gambar tadi Sesuai dengan Model Brush Yang kita Inginkan Nah langkah berikutnya Kita akan Memasukkan Brush Langkahnya adalah Pilih Brush Tool Baru Arahkan pointer Ke panah ini Panah ke bawah Gini Arahkan pointer Ke sini Ke gambar Gear Baru Klik Load Brush Masukkan Ke empat Buah Brush Ini Satu persatu Dengan cara Pilih Brush Baru di Load Pilih Brush Di Loot Pilih Brush Di Loot Pilih Brush Di Loot Kalau untuk Color Splash Ini Brush Itu yang ini Kalau untuk Pixel Brush Itu brush Yang ini Kalau untuk Star Brush Itu ini Gambar Bintang Bintang ini Nah kalau untuk Water Color Brush Itu yang ini Oke Yang ini saya cancel dulu ya Teman-teman saya cancel aja Karena sudah saya masukkan semua brushnya disini Saya cancel Oke Berikutnya kita Pilih Jenis Brushnya Jenis Brushnya yang ini Water Color Brush Oke Brush ini bisa kita Besarkan ukurannya Dengan cara Menggeser Handle ini Atau kalau mau cepat Dengan cara Kurung buka Dan kurung tutup Pada keyboard Di samping kanan Tombol P Misalkan Dibesarkan Misalkan kita klik dulu ya Kita besarkan Gini Kurung tutup Kurung buka Mengecilkan Jadi seperti itu Teman-teman Nah tinggal Diklik Diklik Nah sebelum Diklik Sebelum di klik Pastikan Settingan warna ini Seperti ini Program warna putih Yang atas Background berwarna hitam Dan Dengan opacity 100% Dan flow 100% Disini juga sama Posisinya 100% 100% Dengan Layar mode Normal Oke Sudah seperti itu Baru kita klik disini Klik begitu ya Selanjutnya Arah brushnya akan berubah Seperti ini Baru kita kecilkan Besarkan Sesuai dengan keinginan Seperti ini Baru kita klik lagi disini Ini berubah lagi Arahnya Kesini Kecilkan lagi Kalau misalkan terlalu besar Kurung Buka ya Kecilkannya Kita klik lagi disini Klik lagi disini Misalkan Nah begini Klik lagi disini Besarkan lagi Sedikit Klik lagi disini Klik lagi disini Kalau ingin membatalkan Perintah yang baru kita buat Perintahnya Pada keyboard adalah Control Alt Z Dia akan berkurang Control Alt Z Dia akan berkurang Tapi kalau untuk Mengembalikan Efek yang baru kita buat Control Shift Z Shift Z Nah gitu Jadi seperti itu teman-teman Tinggal diatur saja Misalkan tidak sengaja Anda Membuat kesalahan Tinggal Control Alt Z Oke seperti ini Cukup Kita rubah Brush kita Dengan model lain Yaitu Ini Pixel Brush Double klik saja Kita kecilkan Kurung buka Pada keyboard Kecilkan Oke Klik disini Terlihat ya Kecilkan lagi Klik lagi disini Kecilkan lagi Klik lagi disini Kecilkan lagi Klik lagi disini Nah seperti ini teman-temannya Kalau misalkan ingin menghapus yang sudah ada ini Teman-teman bisa menggunakan Brush yang ada ini Dengan cara membalik ini Hitamnya di atas Kalau hitamnya di atas Kalau kita klik disini Yang baru kita buat akan Hilang Nah ini hilang Nah gitu Hilang Jadi kalau hitamnya di atas Akan Menghilangkan kembali Kalau putihnya di atas Akan menampilkan Gambar yang telah kita sembunyikan tadi disini Berikutnya Ganti brush kembali Yang ini Color Splash Klik disini misalkan Besarkan Klik disini Kecilkan Kecilkan disini Klik lagi disini Misalkan Ini model brushnya saja teman-teman Nah Kalau ingin menambahkan pencahayaan Bisa menggunakan Brush ini Nah yang ini Misalkan Saya menggunakan ini Sebelum digunakan Buat dulu layar baru disini Untuk menempatkan Ini pencahayaan ini Misalkan saya buat layar baru disini Klik ini ya Create new layer Ada layar baru disini Namanya layar 1 Tentukan warna pencahayaannya apa Misalkan putih disini Besarkan Besarkan Baru klik disini Nah Pencahayaan seperti ini Kalau mau warna lain Dirubah saja Misalkan warna kuning Gitu ya Kecilkan Klik disini Warna kuningnya Nah jadi seperti itu Oke Posisi pencahayaan ini Di layar 1 ini teman-teman Nah berikutnya kita Ganti Efek pencahayaan yang lain Yang ini Gitu ya Warnanya Saya ubah putih saja Nah begini Saya besarkan Baru di klik disini Nah seperti itu teman-teman Kalau mau ingin menambahkan Pencahayaan model lain Ganti lagi Misalkan ini Putih juga Besarkan Baru klik disini Misalkan seperti itu Kalau tidak setuju Ctrl Z aja Cukup seperti ini Kalau sudah cukup seperti ini Berarti desain kita Sudah selesai Kalau ingin menambahkan Brass-brass lain Silahkan ditambahkan Sesuai dengan keinginan Teman-teman semua Nah Cara mengeditnya Diganti dengan gambar lain Karena hasil desain kita ini Hasil efek yang kita buat ini Bisa kita Ganti dengan gambar yang lain Cara menggantinya cukup mudah Teman-temannya Itu tadi fungsi Tadi Smart object tadi Disini Dengan cara double klik disini teman-teman Pilih ini Double klik gitu ya Oke Akan menciptakan Sebuah dokumen baru Gambar ini Baru teman-teman masukin Gambar yang baru Kita tinggi aja gambar baru disini Pail Pledge Ambil gambar ini misalkan Baru di pledge Nah letakkan disini Ukurannya sama misalkan Nah gini Baru di centang atau di enter Seperti ini Baru di close Baru di yes Oke Sudah masuk Ke desain yang baru Kita buat Sesuai dengan bentuk gambarnya Teman-temannya Nah itulah bagaimana Cara membuat Efek Abstrak Dengan menggunakan brush Dengan cepat dan mudah Semoga bermanfaat Jangan lupa like And share nya Sekali lagi Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih atau supportnya selama ini Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk anda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton